bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh solih dan solihah bagaimana kabarnya hari ini ya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiah solih dan solihah Alhamdulillah kita masih diperkenankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita masih diperkenankan izin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan pembelajaran kita pelajaran seni budaya untuk sub materi seni musik solih dan solihah pada pertemuan yang lalu Ustadz sudah menyampaikan materi dalam bentuk video berkenaan dengan lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia nah hari ini kita akan lebih mengkerucutkan lagi kita akan lebih memfokuskan lagi untuk lagu-lagu daerah yang ada di Jawa Barat ya karena kita berada di Provinsi Jawa Barat nah selanjutnya kita segera mulai saja pelajaran kita dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Dayana, Mugi Sarah Rehatnya perkenalkan nama saya Keiko Fabianisa dari Sekolah Fokasi Institut Pertanian Bogor Jurusan Komunikasi di dalam video ini saya akan memberikan informasi seputar lagu daerah dari Jawa Barat dalam rangka menjaga atau melestarikan budaya Indonesia yang telah diwariskan oleh para penduduk kita lagu daerah Jawa Barat merupakan cerminan budaya Sunda yang sangat kental dari mulai lirik, instrumen, serta maknanya berikut ini lagu daerah dari Jawa Barat beserta maknanya Manif Dadali ada salah satu lagu berbahasa Sunda yang dalam bahasa Indonesia artinya burung garudah lagu ini diciptakan oleh Sambas Nengundi Karta, pria kelahiran Bandung, 21 September 1926 lagu Manif Dadali ini mengandung makna nasionalisme serta menampilkan sosok gagah Sang Garuda yang melambangkan kesaktian Indonesia Puyum adalah makanan khas Bandung yang dalam bahasa Indonesia berarti TAPE Lagu Puyum Barat ini diciptakan oleh Sambas dan dipopulikan oleh Ingmar Lagunya menceritakan populitas Puyum di daerah Bandung yang memiliki rasa yang nikmat dan terkenal di kalangan masyarakat luar Lagu Puyum Barat ini diciptakan oleh Dengokorda dalam bahasa Sunda Lagu ini sangat populer dan masih dijanjikan hingga saat ini di beberapa momen terhadap pendidikan kuasa Lagu ini menceritakan kesedihatan seseorang ditinggalkan oleh kekasihnya yang menantang dan merasa rindu yang membesar setelah ia berdengar dari seseorang yang mirip dengan kekasihnya yang jauh tersebut Terima kasih Lagu Puyum Barat ini diciptakan oleh Kosa Manjiria komponsen atas Sunda yang sangat fenomenik Lagu ini bertemakan tentang sangat hati Lagu Puyum Barat ini diciptakan oleh Kosa Manjiria komponsen atas Sunda yang sangat fenomenik yang menceritakan tentang penyisalan seorang laki-laki dalam menjalani menyenangkan Asalnya, kekasih yang ia cintai akan segera berkanding dengan laki-laki Terima kasih Lagu Parole عليه Lagu Parole toi adalah lagu yang diciptakan oleh seorang komponsen nasional asli ditahui Lagu ini ditulisnya pada tahun 1936 sampai dengan 1937. Lagu ini bercerita mengenai sotok Miss Ellis, seorang mengudang parayanan yang membuat Ismail bagi suju akhirnya. Miss Ellis bergara sungga arah dan mengelukim mata yang tinggi, hidung yang mati, dan kulit kuningan. Sesuai dengan mirip pada lagu tersebut. Maka, lagu Otis Torni ini berubah oleh Ismail bagi suju menjadi lagu panerti bersih. Itulah beberapa lagu daerah dari Jawa Barat. Semoga video ini bermanfaat bagi kita anak bangsa agar mengetahui mengenai lagu-lagu daerah di Indonesia. Khususnya untuk warga Jawa Barat agar selalu melestarikan dan menjaga lagu daerahnya. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturnuhun sadaya nak. Permius! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Terima kasih telah menonton!